Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga mohon kasih waktu anggota kami untuk bisa melaksanakan tugas baik-baiknya dalam hal evakuasi korban dan juga evakuasi kendaraan. Karena di lokasi juga untuk TKP sedang diguih hujan, deras kemikian. Pak Lili, kami ingin mengonfirmasi benar apakah kecelakaan ini terjadi tol Purbalenyi arah Jakarta? Benar Pak? Betul. Di tol Purbalenyi, kilometer 92 arah ke Jakarta. Oke. Pak Lili, hingga saat ini informasi terkait korban akibat kecelakaan beruntun ini seperti apa, Pak? Sementara kami tidak berani untuk memberikan informasi secara langsung sebelum kami benar-benar cek dan juga kami pastikan. Dan juga apabila ada informasi yang simpang siur, tolong dengan dulu dijadikan perdomaan. Kami mohon waktu untuk laksanakan kami upaya dulu untuk evakuasi korban. Dan juga tindakan secepat mungkin supaya untuk korban bisa diantisipasi dan juga kita tangani dengan cepat. Demikian, Mas. Pak Lili, proses evakuasi seperti apa saat ini? Kami sedang membantu, anggota di Labang sedang membantu yang para korban ini yang sedang terjepit. Nah, kami upayakan agar segera bisa segera dievakuasi. Baik. Pak Lili, di informasi yang beredar, kejadian terjadi pada pukul 15.40. Sekitar satu jam yang lalu. Menurut data yang Anda peroleh, pukul berapa sebenarnya kejadian terjadi? Kami tadi dari anggota yang melaporkan, anggota piket, kemudian dari 110 kami juga diterima informasi. 5 menit setelah kejadian dan juga ada masyarakat dari umum yang juga upload di sosial media. Kami segera langsung menuju ke TKP anggota dan langsung kita laksanakan upaya-upaya untuk penanganan pertama. Pak Lili, tim saat ini sedang proses evakuasi di TKP. Apa informasi terbaru dari sana, Pak? Sementara kami masih menunggu perkembangan, dekat-dekat sekalian media. Nanti, sementara lagi kami akan update lagi perkembangan yang terbaru. Pak, ini dekat gerbang tol Jatiluhur untuk konfirmasi? Sebetulnya tidak terlalu dekat, tetapi mungkin masih berjarak beberapa kilometer lagi keluar dari tol Jatiluhur. Baik, gerbang tol Jatiluhur, kilometer 84 dan kecelakaan terjadi pada kilometer 92, benar? 92, betul. Artinya ini arah Jakarta merupakan jalur yang menurun? Betul, jalur menurun. Jalur menurun. Pak Lili, kami masih menunggu informasi dari tim terkait dengan korban akibat kecelakaan ini. Apa informasi yang bisa Anda bagikan kepada kami terkait jumlah kendaraan yang terlibat kecelakaan beluntun, Pak? Baik, untuk jumlah kami akan informasikan kemudian. Namun, ini yang paling penting untuk para pengendara yang mengarah ke Jakarta. Kami alihkan melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 116 dan juga bisa nanti masuk kembali melalui gerbang tol Jatiluhur di kilometer 104. Kemudian, Mas, yang dapat kami sampaikan. Oke, Pak Lili, kecelakaan beruntun terjadi di kilometer 92. Dampak dari kecelakaan ini seperti apa, Pak, terkait kemacetan di sana? Tentunya akan timbul kemacetan, tapi kita sudah lakukan upaya-upaya untuk pengalian arusnya. Dan mudah-mudahan dalam waktu segera kita akan segera klirkan untuk TKP seki indah bisa dilalui oleh pengendara yang lain. Pak Lili, masih bersama kami, Pak? Masih, Mas. Baik. Pak Lili, berapa tim yang diterjunkan dari Polres Purwakarta, Pak? Kita seluruh unit LAKA, Polres Purwakarta, dan juga dibantu oleh anggota lontas yang sedang melaksanakan piket. Semuanya melalui ketika TKP. Dan kami juga sedang melalui ketika TKP, Mas. Pak Lili, dari video yang kami terima dan berada juga di media sosial, ini terlihat ada kendaraan yang berada di satu jalur yang kendaraannya bertumpuk, lalu di jalur sebelahnya juga terlihat ada kendaraan yang terbalik seperti itu, Pak Lili. Ini bisa Anda konfirmasi apakah kecelakaan beruntun ini menyebabkan dua jalur di tol Purwakarta ini tertutup saat ini, Pak? Baik, Mas. Nanti tentunya setelah kita ambil keterangan dari para saksi, dan juga setelah kita cek nanti hasillah TKP-nya, tentunya dapat kami sampaikan kemudian. Demikian, Mas, yang dapat kami sampaikan. Oke, baik. Terima kasih. AKBP Lili Ardiansyah, kami masih menantikan informasi terbaru dari tim di lapangan, Pak Lili. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, jumlah korban dan juga kondisi di kilometer 92 tol Purwakarta. Terima kasih, Pak.